Suara Kebenaran pada Senin 13 Maret 2023 berjudul Mengubah Sesama. Saudaraku, kalau kita bisa menghargai diri kita, mengasih diri sendiri dengan benar, maka kita akan bisa mengasih orang lain dengan benar pula. Di Injil Matius Pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-40, Tuhan Yesus berkata, Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bagi orang di luar Kristen, ini bisa dilakukan. Mereka mengasihi sesama seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Jangan kita berpikir orang di luar Kristen tidak bisa lakukan ini. Bahkan, mereka juga bisa menyerahkan nyawa untuk orang lain. Mereka memiliki standar mengasihi diri sendiri, dan standar itu juga dijadikan ukuran bagaimana mereka mengasihi orang lain. Tetapi, orang Kristen mengasihi diri sendiri dengan standar yang berbeda. Harus seperti Allah, berkarakter seperti Tuhan. Kalau kita melihat hidup kita yang masih berantakan, kita meratapi diri kita. Menjadi anak-anak Allah berarti kita harus berstandar seperti Yesus, atau serupa dengan Yesus. Dan supaya layak menjadi mempelai bagi Kristus, betapa sulitnya standar itu. Kita berjuang dari hari ke hari. Kita ratapi diri kita. Jadi, pelayanan kita bukan hanya menolong orang yang tidak makan bisa makan. Tidak berpakaian bisa berpakaian. Rumah tangga yang kacau bisa dirukunkan. Yang menganggur bisa diberi pekerjaan. Bukan hanya itu. Tetapi bagaimana setiap jemaat menjadi mempelai Tuhan. Setiap kita, pasti punya masalah dan kebutuhan. Namun, semua itu tidak ada artinya dibanding dengan kelayakan menjadi mempelai Tuhan. Yang satu ini, yakni hal kesucian hidup. Harus kita ratapi lebih daripada meratapi apapun. Kita akan mengerti lebih sempurna ketika kita melihat kemuliaan Allah. Ketika Tuhan Yesus turun dari surga menjemput orang percaya dengan berjuta malaikat. Kita baru tahu betapa benarnya kebenaran ini. Betapa kita harus mempersiapkan diri dengan benar. Kalau kesucian hidup kita tidak sekuat yang Allah inginkan, kita tidak bisa mengubah sesama. Bagaimana orang bisa ikut kita kalau perilaku kita tidak indah? Gampang tersinggung, gampang marah, lalu sering menunjukkan kekuasaan? Hidup kita tidak memukau mereka. Pernahkah kita membayangkan betapa indahnya menjadi orang yang mencapai puncak kesalahan yang bisa dicapai oleh seseorang? Setiap orang punya puncak yang berbeda. Bagaimana bisa mencapai puncak kesucian yang bisa dicapai seseorang sampai memukau dan memikat hati Tuhan menjadi keharuman dihadapan Tuhan. Memancarkan keharuman dihadapan Allah setiap saat. Dan Bapak bisa mengatakan ini kesukaanku. Kita punya banyak cita-cita tetapi apakah kita bercita-cita menjadi seorang yang saleh di mata Tuhan? Yesus mencari mempelai-mempelai yang layak baginya. Betapa kecewanya ketika dia menemukan banyak orang Kristen yang tidak layak menjadi mempelainya. Sebagaimana dia mengatakan di Lukas 18 ayat 8 kalau anak manusia datang apakah dia mendapati iman di bumi? Apapun kebesaran yang kita miliki kekayaan, keindahan, keelokan tetapi kalau Tuhan tidak memandang kita layak menjadi mempelainya celaka saudaraku. Jangan main-main untuk hal ini. Pernahkah kita bercita-cita mencapai puncak kesucian sehingga Tuhan benar-benar terpikat? Cita-citakan itu. Mimpikanlah itu. Kita harus melihat ini sebagai keindahan di atas segala keindahan. Kalau kita memandang ada yang lebih indah dari ini kita mengkhianati Tuhan. Saudaraku sekalian Waktu ini sangat berharga. Kita bisa berkata time is grace. Waktu adalah anugerah. Anugerah untuk apa? Anugerah untuk berjuang menjadi kekasih Tuhan. Dan itu harus kita perjuangkan tanpa batas. Baru itu menjadi waktu yang bernilai. Mungkin hari ini kita adalah orang miskin. Wajah kita tidak cantik atau gantem. Tidak punya pasangan hidup. Tidak punya anak. Terbuang. Terhina. Ketahuilah saudaraku semua itu tidak masalah. Namun jangan sampai kita terbuang dari hadirat Allah. Pelayanan yang sesungguhnya berangkat dari pengalaman pribadi dalam hubungan dengan Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan dalam segala hal yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, dan yang kita lakukan. Kalau gagal kita menangisi, meratapi diri kita. Seperti perkataan Tuhan Yesus, tangisi dirimu sendiri. Lihat dirimu. Karena kamu aku menderita seperti ini. Tidak cukup engkau berpartisipasi menangisi aku atau dalam gereja memuji, menyembah aku. Karena kamu aku memikul salib dan menderita seperti ini. Di gereja mendengarkan begitu hebat firman. Hadiratnya begitu kuat. Tetapi ketika pulang kembali ke rumah tidak berubah. Karena tidak menghargai firman itu dan tidak menyimpannya di dalam hati. Jadi seperti benih yang baik yang ditabur dimakan burung. Kita tidak berubah. karena kita tidak punya respon yang benar terhadap firman. Kalau kita punya respon yang benar mau bertobat berubah dan dari perubahan demi perubahan itulah kita akan memiliki beban terhadap jiwa-jiwa. Seperti Tuhan memandang jiwa-jiwa yang terhilang perasaan seperti itu kita juga memilikinya. Jadi mau tidak mau kita harus bertumbuh dewasa. Sebab kalau kita tidak bertumbuh dewasa kita tidak akan memiliki beban seperti beban yang ada pada Tuhan. Pertumbuhan kedewasaan inilah yang akan memberikan kita beban yang akhirnya bukan hanya pikiran perasaan tenaga kita atau uang kita nyawa kita pun rela kita berikan kepada Tuhan apapun selagi masih memiliki kesempatan. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. selamat menikmati.